anak itu tidak ada ilmu, iman, akhlak itu ada orang orang dewa tidak ada ceritanya orang sugeh itu kewarisan dia tambah curus, tambah curus, tambah curus, tambah ente, tambah ente, tambah ente, satu pirang-pirang bapaknya sugeh, ibu sugeh, mati kalau diteruskan anak ente dunia ini, wantan atau wantan? dia ini orang sugeh itu mergur rintisan sendiri dari awal tidak ada sugeh warisan ini tidak ada yang jelas, tambah ente, tambah ente, tambah ente, yang jaga warisan pikiran tak? boyutmu dua sawah 10 hektare, dua tanah 10 hektare anaknya 10 nah berarti anaknya boyutmu ya, kari 1 hektaran iya tak? mbahmu uman 1 hektare terus mbahmu dua anak 10 berarti orang tuamu kari uman 100 meter nah terus orang tuamu dia anak 10 berarti dibawa sampe yang kari 10 meter ikutlah yang jaga warisan makanya orang tua kok gopoh ninggal di dunia anak-anak anakku tak gino mah, tak siapin mobil, tak siapin tanah orang tua goblok aja banter-banter orang tua goblok ibu bapak alhamdulillah panjenengan sedoyo dipunparingi sehat bukti nih gak ada yang datang kesini diangkut pakai ambulan gak ada yang dipekul, ditandu, digotong gak ada yang diimpus ikut tanda nih sehat alhamdulillah sehat itu mahal sehat itu berharga sehat itu penting sehat itu sesuatu yang harus kita mohon kepada Allah melalui doa dan kita upayakan secara maksimal melalui ikhtiar seperti perintah Nabi Muhammad SAW is'alul afiyah ba'dal iman kalian semua mohonlah kepada Allah agar dikaruniai kesehatan setelah kalian punya keimanan sehat itu dibutuhkan dalam seluruh aspek kehidupan kenapa? soalnya sekuat apapun iman seseorang kalau dia tidak sehat maka ibadahnya gak bisa sempurna gimana panggih? iman kuat tapi gak sehat sakit-sakiten bahasa Inggrisnya nggrik-nggriken and the ungkris-ungkrisen ya sholatnya gak bisa sempurna sholatnya gak bisa berdiri iman kuat iman hebat tapi le gak sehat poso ya gak kuat gimana panggih? iman kuat iman hebat tapi le gak sehat ya gak bisa berangkat umrah ya gak mampu lu ngehaji orang menggerikan makanya sehat itu penting Allahumma salli ala muhammad bapak bapak sama ini lo umpaman bui bocong wayu ke merusu keboi semlu hai aduh hai imut yahud bahenol meno menol semake melena ke montok ke mentok ke mentok ke molek kinis kinis mingis 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 mentong mentong mau blong mau blong denok denok dibeleng ngik adik turunnya ngorok krok krok ngik ngik krok krok ngeloni bojo pada karung ngeloni traktor pada ibu sama itu bucong ke panteng gagah gede dukur atletis kuning kulitnya sehuntu-huntu nih tapi gering-geringan coba diobat abit nah meneng sama bingung ini kok meneng ini urib tamati wong diuncah tancah gak ada singungkil-lungkil balas ada wong sugi gede 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 sangking sugi donyane seharat-arat duwitnya sepirang-pirang tapi lorong percuma dia gak akan bisa menikmati kekayaannya gini bang ayo coba di setiap bank dia jadi nasabah duwitnya triliunan tapi urib pendok ruang ICU makan ngombe wes impus ngoyong ngeseng diselang urib pk ring ngedok kayak apa duwit triliunan halo rumahnya megah mewah indah ngapi kayak rumahnya demit musangke ngapi eh mbogat tiga teknokok mobil larang-larang jejer walu paling murah regorong miliar tapi setruk berat museng numpai mobil malah supire pembantune dia tidak menumpah geledekan disurung kursi roda keplek kayak gini segalanya dia punya apa saja bisa dia beli tapi ini larang-larang tidak bisa merasa ayo coba jangankan sate seratus tusuk eh tuku kambing satu kandang itu itu tapi daging kambing satu peringkil itu gak wani makan darah tinggi ayo jangankan beli gula satu kental eh beli pabrik gula seratus dia bisa tapi gula satu sendok gak wani ngombe kencing manis katih makan suket gak wani bayam kangkung suket gaya sayur sayuran gaya apa atuhan kaya sampai masih melarat melarat tapi sehat makan semua bisa ngerokot kulit kulit ayo sama pilih di so g lor lor melarat sehat pelindi pelih so g ga ono pilihan iku w ayu kopok pilihannya cuma so g lor lor melarat sehat pelindi yomongi ga ono kok yom mele sehat masih melarat sama nikulai kapan sehat masih sementara melarat ikhtiar maksimal usaha keras dibarengin dungo ada harapan berubah jadi sukih kok tapi saman sukih itu itu meliputi lima hal fisik pesihis sosial kultural dan spiritual understand berubah 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 lima ini bisa jadi pertanyaan yang bisa menjawab oleh hadiah sarung cap terima kasih fisik pesihis sosial kultural dan spiritual oh lali anjini oon masih ngomong lali kok tak tunjuk tak ngomong ngapal noh kenapa orang itu sakit ya sebab lima hal ini gak balance lima hal ini gak sebanding gak seimbang mulanya terus para jamaah yang paling sering dilupakan orang itu masalah spiritual lek fisik pesihis sosial kultural diperhatikan betul-betul dijaga tapi spiritual yang itu merupakan unsur terpenting penunjang kesehatan malah sering diabaikan sering gak diopeni gak digatekno gak dijaga ngeten para jamaah asal kebutuhan spiritual sampai yang tercukupi dengan baik asupan rohani gizi dan vitamin batin tercukupi dengan baik dijamin sampai yang gak bakal sakit-sakitan dijamin sampai yang sehat wal afiat pokoknya janji kebutuhan spiritual tercover dengan baik solat tekun moco Qur'an rajin sodakoy sering ngajini sergeb ambik dolur ambik keluarga ambik konco ambik tonggoyor rukun dijamin sampai yang sehat wal afiat hidupnya bahagia nikmat dan gak bakal sakit-sakitan orang sakit apapun bapak ibu selama hatinya gak diobati dulu gak bakal bisa sembuh tabel ini pengumuman uang lorok oboy kapan hati gak diobati disek batini gak ditambani disek gak kira isok waras penyakit karena menurut penelitian dari ahli kesehatan 75% penyakit itu sumber hati dan pikiran Allahumma sehli Allahumma dilanjut betul perjanjian perjanjiannya kapan sampeyan tertib khidmah bisa dikondisikan diajak ngaji enak nyambung insyaallah kalau ngajinya rodok suwe tapi sampeyan gak tertib gak bisa dikondisikan umek ngomong dewe-dwe rame dengan berat hati saya mohon maaf gak bisa ngaji lama-lama saya harus geser ke karang pelosok deal deal yang wis pokoknya sampai an tertib diajak ngaji enak rodok suwe tapi saman rame umek gak isok tertib gak bisa dikondisikan sepurani aku gak ngereken dirimu aku tuh sayang banget sama kamu kalau kamu cuek sama aku ya jangan salahin aku dong penyakit yang diderita manusia itu 10% dari faktor genetik keturunan 15% dari faktor alergi luar dalam karena departemen perbadokan 75% dari hati dan pikiran eh tak terang no titik eh jadi penyakit mergot turunan itu cuma 10% maka kita gak boleh takut berlebihan apalagi mengucilkan memusuhi membenci orang-orang yang disinyalir punya penyakit keturunan kadang masyarakat kita itu jahat dianggap dua penyakit keturunan dijauhi dikucilkan gak gelem ngonconi bayangkan misalnya yang kena penyakit keturunan itu sampean atau keluarga sampean terus dibenci dikucilkan sama masyarakat ya apa perasaan sampean gak ada orang yang pengen punya penyakit keturunan kadang dicap penyakit kutukan sehingga penyakit apa gusti gak ilok menunggu sampean pikiran umpamu disinyalir dua penyakit keturunan itu sampean tak keluarga sampean terus dibenci dikucilkan oleh masyarakat ya apa perasaan sampean kadang ada orang katanya besanan ini seorang batal gara-gara diprovokasi sampai tanggani mbak aku kurung kabar jadi ini sama katanya ngapak mantu orang ikut mbak iya orang dinanya ya wes dadi leesok sama batal sama gak ngerti orang iku bapak ini kencing manis anak mesti kencing kejut kemungkinan lular itu cuma 10% ada orang dua penyakit keturunan anaknya 10 itu paling-paling ketularan penyakitnya cuma si jiloro yang walu enggak ini yang kedua penyakit mergok panganan alergi baik alergi luar maupun alergi dalam itu 15% makanya sama terlalu berlebihan aku gara-gara penyakit itu dikongkong tarak ini dikongkong siri apa dikongkong nyiri ini gak boleh makan ini gak makan ini asli ini gak apa-apa kolesterol jari gak makan urang gak makan kepeding gak apa-apa panganan yang penting siji halal terus yang paling penting ini mari makan aja periksa eno jadi engguyu gak lucu yang paling penyakit itu mergok atilan pikiran Allahumma Suli Allahumma Mohamad 75% penyakit itu sumbernya karena hati dan pikiran eh segampangannya lihat coro wong pagelaran ini kakean pikiran makanya setelah diteliti wong lanang ngambil wong wedok iku roto mati di se wong bukti ini jumlah rondo kalau jumlah duduk lu oke rondo sing lanang sudah mati di se makanya bapak-bapak siap-siap roto gampang mati pak lapo soal wong lanang iku seneng mikir gak patik seneng ngomong wong itu seneng ngomong gak patik seneng wong wedok ngomong tapi gak patik mikir lene wong lanang mikir gak patik mulanya wong gendeng itu wong wedok karena wong lanang ya lu hakeh wong hakeh wong lanang lu wedok ini duwe unik unik langsung wak katak 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 brol jeblos mari ini wong lanang kan getame dipikir akhirnya utek kidol pikirannya gak kuat terus lenger lenger renduk perapatan dirubung lal lenger kerosol katak mati disek ini lenger wong lanang iku lali leng kakehan pikiran iku ngarai penyakit tapi leng kakehan ngomong kawopo biasa leng pomo kakehan ngomong iku ngarai penyakit guru-guru TK penceramah barengku gering kabeh kakehan ngomong ku biasa tapi leng kakehan pikiran ngarai penyak leng ngomong ngapa tak mikir leng waduh ya dijak dolin nanti nguruh sama ngomong wapi kakehan ming kem ya omah wapi yoy 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 wapi omah wapi ini bangun tukulan siyah bis mikir wong leng yang bangun ngomah tukulan lho sama nisong bangun tak gak yoy isok yoy tukang lho sama kok ganyolok tukang ya anak tukang nganggur wong leng leng jawab yuk tas tapi hati neng nges pikir ane mikir bojuku kok ngomong ngomah api ngono wong waduh ya dijak dolin yang keluargane sing rodok sukih waruh meja kursi ngomong mesti kursi kursi wapi yoy 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 api ngini oleh tekong dia toko nanti ya toko teman waruh toko ini ya waruh toko ini gak waruh aku gak seneng model lho 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 salah paham lho 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 kuru mangsa njaluk dituk no padahal mboten bunga enggak 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 ini pengen ceritanya tok akhirnya yang lho mikir terus terus sara pkku atini susah meneng meneng penyakitan terus mati wong iku nek kagian pikiran atini susah lek atini susah sara pkku terus penyakit gampang melebu gering mati makanya kulan ngaji jenengan tak jagung supaya sara pkendu wong lek ngguyu hati nek ayem nek ayem sara pkendu sehat ayo titan no dokter nanti ya lepan katanya nanti uang mesti sarap dikendu nase wong dikong ngomongan dik jagung sara pkendu dalem pundi bu pagelaran pak dokter putranya pinten kok kata sampai diisik isik bokong itu nanggu kapas yang nyes nyes itu patah bu putranya nge hihihi cus dokter kata ngecus lho nge hihihi mergawang nek guyu hati nek ayem nek ayem sara pkendu nek sara pkendu bokong empuk cus belas nena cus obatnya melebu rotok dadi tombo waras lho nge nyaprut bertudut merengut mesengut hati susah sara pkku sara pkku bokong atas dicubles alat kadang jarum sampai bengkong akhirnya dokter nge tangan luruh keretek keretek cetok mentol to obat gak rotok gak isok waras lho nge kut ngerane sara kaku talem mes iku bokong makanya titenono orang tidak lemuy kapan guyu bokong mau obat mabit iku sarap kendol nih sekali lima las menit Allah 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 Muhammad makanya kepingin sehat ibu bapak kebutuhan spiritual ini aku nomor setunggal hati ini loh diwaras saya termasuk orang yang tidak setuju kapan ada orang loro terus dikongkong tara dikongkong sirian soalnya saya ngerti aku kan jeng Nabi gak tau ngelarang-ngelarang saya punya ketika jangan makan ini jangan makan ini gak apa-apa yang penting halalan nomor loro jangan berlebihan coba bapak ibu urusan makan zaman kapan gelem manut resepe kanjeng Nabi jangan makan sebelum lapar berhentilah makan sebelum kenyang mesti sehat tak bale nih tak bale nih jangan makan sebelum lapar berhentilah makan sebelum ini zaman kan enggak meskipun enggak lapar mukan makan sekalinya makan walaupun sudah kenyang enggak berhenti berhenti coba resep yang ini ojok makan leh gurung lue mandek konek mau makan sak gurungnya warek zaman kan enggak masih gak lue mau makan makan kadung makan gak mandek-mandek masih awis warek makanya gampang penyakitan buatan apa-apa bu asli nih nggak boleh makan kacang soalnya asam aurat kolesterol macem-macem alah enggak apa-apa yang penting ngejo akeh-akeh terus halal bu leh bojo saman misalnya dianggap di penyakit apa terus kongkong tarak ini-ini-ini gak apa-apa bu dituruti sementing ngejo akeh-akeh kadang aku seakan aku ini mboh gati-gati enak kok apa mana bojo saman wistuwa wong tuwai loh mangane kari titik mangane enak ya jarang-jarang mangane jari wong jawa gerang segeri kari arang-arang monoi dibatesi pisan yuk tambah ngenes tambah sedih tambah nemen penyakit wist penyakit kepengen mangan ini dibatesi tambah nemen eh gak ngantil ya wist kadang aku seakan ada pasangan suami istri sudah agak sepuh datang ke acara pernikahan mari acara mangane prasmanan semua menu disediakan lengkap yang lanang ini katanya juga apa-apa ditampil sampai si wedok si wedok keren galak itu ya sumana yang lanang katanya juga sate ditampil gak oleh mangan itu gak sidok nyidok kekil itu ya gak oleh gak sidok katanya juga soto soto ya jok gak sidok masalah akhirnya yang lanang dari dulu pulih matanya ini semuanya mbuk mbuk sehingga yang lanang ini kena kolesterol darah tinggi diabetes bukan karena sate gak mergok kekil gak mergok soto ya mergok mangkel kena bergok kekil sampai si wedok itu sehingga gak ada penyakitan yang bergok di batasi biar saya 6 gak ada duit kepingin makan sate soto kekil gak iso tuku saya iki bareng tua anak gratisan katanya makan gak oleh bu keren-keren nikmati gusti Allah itu untuk dirasakan anugerah dan pemberian Allah itu untuk dinikmati gak apa diparingi Allah ini gak akan gue dirasakan maka jangan hanya sibuk mencari gak sempat menikmati ada loh orang yang hanya sibuk mencari gak sempat menikmati sibuk cari makan tapi gak sempat makan sendiri anak bakul juga pecel sangking lari sibuk ngeladih wong tuku sampai gak aku bermangan mari dodolan dudal di rumah sakit ngeblak itu namanya sibuk cari makan tapi gak sempat sibuk bangun rumah sampai gak sempat tinggal di rumah katah wongnya rumah api-api kayak tapi dia tinggalnya di penjara yang koruptor koruptor pemberian Allah anugerah Allah untuk dinikmati bu bu di rumah si sibuk gak lektok gak bergerasaan gak apa kadang ada orang alasannya, duit ecik mekar, duit ecik mekar, duit ecik mekar ini duit itu ada sawah oleh duit mana 100 juta itu ada sawah oleh mana 100 juta itu ada sawah anggar oleh duit ngelompok itu ada sawah, itu ada sawah, itu ada sawah kapan lah nikmati, contohan resik sawahnya timbang orangnya sawahnya resik tapi orangnya rumbu ada rupanya nanti kaya gelengan yang berkara sawah manggal ya wis kapan lah mau nikmati, jagani anak, lu anak kok ditinggali sawah, itu orang tua bodoh ya bodoh, orang tua gak cerdas belas ini sampai berarti di peloro karena anak sampai kan eh, kerasa wang ya ada manis yang hobi ini karo rojoko ya apa di duit itu cik berkembang tukang ada sapi oleh duit tukang ada sapi cik mana? oleh duit tukang ada sapi ngana sapi ini rung puluh di rumah tijen ganteng sapi ini timbang orangnya eh, kapan nanti nyawang banser sih gonta ganti kapan ganti manis maring ini modon gak usah munggah aku gak usah munggah jokonduk ini aman emang gak yatok sik limang menit ganti rugi lak melu diklat tiwas pembaretan sik ngaduk sepuluh menit ngejer kabeh contohan presiden atau sepuluh pejabat yang lak pidato muri ini ngadeg kaya patung ini ya gak ganti ganti ini aku sek limang menit terus ganti pindu lagi aku sampai ceramah mari ganti pindu terusan terus aku sih gak seneng mana apaan banser ganti sampai gak nyawang aku, gak ganti aku mesti nyawang banser woi semarin ini modon gak usah ganti kalau saya munggah meneh ayo lak kuat ya kuat-kuatan ngadeg kabeh aku woi mau sok kuat aku timbang sampean ngakuk nguyang kuyuh ayo gue lak ngeblak lah ketoro Allahumma salli ala muhammad hei nikmat Allah itu untuk disyukuri ngono lo bu aku ku duwe konco bu pengusaha muda kaya raya sukses memang dia prinsipnya ngono selagi muda etos kerja harus tinggi semangat kerja luar biasa nanti masa tua tinggal menikmati hasilnya karena ngono usahainya satu pirang-pirang pak brii e wakeh sokeh temenah nanus pokokai sokeh kekeh 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 oh my ku Api hai 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 iiii ngapik ini omah ini juga gak ada apa-apa ini cuma gede caga yang ngarep tak wapik temen wapik tau diundang ngaji untuk omah ini wapik tau begitu masuk ke halaman rumahnya Masya Allah aku belum pernah masuk ke halaman rumah sebagus itu mau masuk rumah naik tangga bareng tak incak yang murup aku kaget ornamen-ornamennya yang luks interiornya VIP impor KP terus aku melebu ketemu Bojone lebu Jone Masya Allah ayuuu 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 ya pantas ya pantas anjani wong suge oke yang Bojone ayuuu ayuuu gira biwong suge ayuuu 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 kalau kiaiku hiburannya cuma Bojo tapi karaoke gak pantas satu-satunya hiburan Bojo makanya tidak ayuuu apes hiburannya cuma Bojo gak ayuuu apes sebut hiburannya yang agak kan Bojone kan berapa kayak nanti ya, saya tak gilip ada contoh ya kayak nanti ya, saya sebelah ini eh lah, petua ngacongnya gak ngon kok bujuan ini gak ngon kok ini kok semburi kok apa malam irang ngon gak ngon bujuan ini ini, ini gana sebelah ini gana, gana bebek, bebek, sebelah ini alah, malah buruk-buruk ada, ada sorry ya, sorry ya kalau dirimu dibanding kecantikannya dia sorry ya gak level payu temen eh, berin keceritanya wah kan cokulah yang suki lah karuan itu ternyata ya Allah ya karib, dia mati di usia muda 42 tahun apa berapa dia udah mati dan belum punya anak coba dia belum sempat menikmati kekayaannya yang bergelimang itu mati itu anak coba bujuan ini akhirnya dirabi pembantu ini Masya Allah, aku melu mangel soalnya coro-coro pantesan pantesan aku sih akhirnya aku gak kesimpulan ya Allah kalau kerja pola gak karo-karuan tiba-tiba coba mobilnya mewah-mewah ditumpai pembantu ini bujuan ini sing ayo ayo leh kadungan ini nah mangkane iya mangkane mumpung saman seoreb dinikmati awas leh wis kadung kenek penyakit komplit kasih karo sembarang-barang panganan sing disenengi wis gak wani mengkonsumsi ketemu sate dihindari sing digelek itri mohi wa teri kasih nen titik dan sini pangan cumi-cumi alergi kenek sambal goreng hati asam urat gambuh lagi ginjilnya terserang cuci darah seminggu dua kali kasih minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri nyedak ibu jo malah dihindari masih di jamoni obat kuat tetep gak isok tangi ayo leh skadungono mangkane ruwakno leh duwik muake dinikmati halo tukum mobil ya sing api suspensinya sing enak leh perjalanan jauh gak capek silaturrohim seregep nyaman duwik eh lo atusan miliar tukum mobil rege tolong puluh juta sangking emani ya Allah mobil kt3 ini stater gak kenek-kenek cekikikikik apaan di stater cekikikikik kelekek kenek yang di dalam modon di sorong ksak kampung kerutuk 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 gak sih dipedek langsung kerutuk 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 dikebelok di lawangi membuka diri geludak ditarik kerutuk tenki dipasang jirigen kayak apa duwik Akeh di emani lo kayak apa halo dinikmati di duwik muakeh halo wajah wajah daftar haji wajah budal umroh menikmati kekayaan wajah lho pak gak usah alasan ninggalin anak anaknya gak usah ditinggalin tanah gak usah ditinggalin dunya gak usah ditinggalin duwik anak itu gak usah ilmu, iman, akhlak maka usah ditinggalin duwik gak usah ditinggalin duwik itu kewarisan ini gak usah ditinggalin dia tambah curus, tambah curus, tambah curus tambah ente, tambah ente, tambah ente bapaknya sukih, ibunya sukih mati kalau diteruskan anak ente duwik ini ini orang sukih itu mergur rintisan sendiri dari awal gak usah ditinggalin duwik yang jelas tambah ente, tambah ente tambah ente, di jaga warisan pikiran gak? boyutmu duwik sawah 10 hektare duwik tanah 10 hektare anaknya 10, nah berarti anaknya boyutmu ya kari 1 hektaran iya tau? mbahmu uman 1 hektare, terus mbahmu duwik anak 10 berarti wong tuamu kari uman 100 meter nah terus wong tuamu duwik anak 10 berarti dibawa sampe yang kari 10 meter itu jelas warisan makanya wong tuamu kok gopoh ninggalin duwik anak anakku tak gini rumah, tak siapin mobil tak siapin tanah wong tuamu goblok aja banter-banter wong tuamu goblok wong tuamu cerdas mumpung seurip, ini ada sawah, ada tanah takdol, di budal umroh, takdol di daftar haji anak, tinggalin ilmu iman, akhlak dunya, ngelek dewi wong tuamu cerdas bahkan yang perlu maridike haji, maridike umroh, isi ada wakaf, gua masjid, gua pesantren, gua madrasah anak, CE ngelek dewi kenaan anak yang penting disangoni ilmu, iman, akhlak mampu keplok tak, dia bingung mikir ada anak makanya sama di duwik daftar haji pak itu di reguler antri ini petang puluh tahun lebih di haji plus sama antri ini sepuluh tahun mending, di duwik muakeh di haji plus antri ini sepuluh tahun bener lho? lah kesuai ngantri, budal umroh umroh itu gak wajib kenapa sih ngomong umroh gak wajib wa'atimul haja wal umroh da lillah ayatnya jelas sempurnakan haji dan umroh jadi umroh itu berlaku haji wajib sekali seumur hidup jadi ada orang sugeh duwik sehat istihtoah gak gelembudal umroh ya dosa ninggal kewajiban ayatnya lo jelas ada orang yang nganggup gini lah ya orang haji dorong ke umroh orang koplak kapin terblas justru umroh itu solusi sewayang-wayang sama misalnya saya kita daftar haji berangkatnya petang puluh lima tahun tetap umurmu sudah sudah itu solusi berangkat umroh makanya umroh itu diarah berangkat umroh enggak ada yang ada daftar jelas 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 Pak bapak-bapak rungok noh sampai niki sing penentu pak Lek duwe sama nakeh Udah lo umroh pak Nguh noh Urib pisang gak duwe pengalaman luar negeri Urib mudelopoy Ngutek indukkan di goro Urib pisang gak tau numpak pesawat Urib pisang gak tau waruh pramugari Rugi pak Pramugari ku ayu-ayu langsing gak kau bojomu Bojomu dumbek-dumbek Pramugari ku langsing Mules-mules Yuga oleh Ngote Urib pisang gak tau nginep nang hotel Gak duwe pengalaman luar negeri Udah lo umroh Roh Mekah Roh Medinah Tau numpak pesawat Dua muakah katanya gaya apa Saman gak merung Kedisihan mati Ayo Sik nanggung dosa Sik nanggung kewajiban Sepuranya Wongi malah dingkluk Nuk kerasa Ayo Ayo Sik nanggung dosa Sik nanggung dosa Sik nanggung dosa Sik nanggung dosa Sik nanggung Berangkat Sik nanggung dosa Sik nanggung dosa Sik nanggung dosa Sik nanggung dosa Allahumma sallallahu alhamdulillah Allahumma sallallahu alhamdulillah lu ngebung dinikmati disyukuri engkau sama ada yang ngerasa ada yang nikmati akhirnya sama ada yang seneng ngambil gusti Allah ya Allah gusti matur suun aku jeneng dengan pari kenikmatan kau yang ngeten gusti lu sama ada yang seneng ngambil gusti Allah gak ada kewajiban yang abad ayo faham? siapa ngomong jamai tetel mau? sorry ya emang jamu kodanan mati ini mpupupu awes laiku termasuk sama lu nyangon ini cerewet teletabis teletabis mpupu wes wes lu ngomong lu ngomong lu pengen bahagia sih nah bahagia ini gak nengati lu ngomong makanya maaf sukses di dunia ini mungkin urusannya harta materi dan kekayaan tapi bahagia itu ukurannya adalah hati lu ngomong 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 ukuran di dunia mungkin dianggap sukses itu lu ngomong suge seh buikan lu ngomong istri sukses temen sukses temen sukses temen tapi ibadahnya tambah sergeb si kira dianggap sukses kalau uang tambah tua tambah sergeb sholat jamak untuk masjid gak boleh-moleh masuk masjid gak oonok sih ngomong baik sukses temen tambah tua tambah ahli jamak gak oonok malah corakani goro dirasani mbah oyeh kaya itu karena mati tapi bahagia itu ukurannya adalah hati terbukti banyak orang yang kaya raya tapi hidupnya gak bisa bahagia kenapa orang hidupnya susah gelisah, sakit-sakitan tadi hatinya gak sehat yang kedua karena dia melupakan Allah maka dia pun dilupakan oleh Allah makanya Allah lihat pesan berfikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kalian ingatlah kau kepadaku maka aku pun akan mengingatmu kalau kau sering mengingatku aku juga sering mengingatmu kalau kau sedikit ingat aku aku juga sedikit ingat kamu kalau kau jarang ingat aku aku juga jarang ingat kamu kalau kau gak pernah ingat aku aku gak ngurus rupamu orang yang gak pernah berfikir melupakan Allah pasti hatinya gelisah maka penuhi hatimu dengan kebesaran Allah keagungan Allah sifat-sifat Allah pasti hidupmu bahagia jangan beri rongga jangan beri ruang sedikit pun selain Allah untuk singgah di hatimu mesti tentrem jangan kau masukkan dunia di hatimu mesti susah mesti sumpah gak kira tentrem ayo aku takkan mana dijawab sampai an nanti bingung nanti sumpah nanti gegeran nanti susah mesti aku berkorodonya suami istri harusnya memadukasi saling menyayangi saling mencintai betul? tapi ada apa gak suami istri yang ribut suami istri yang cekcok ada apa gak? yakin aku berkorodonya saya belum pernah dengar ada suami istri gegeran ribut cekcok gara-gara sholat tahajun mau berkorodonya mau berkorodonya tanah berkorodonya dodol barang kemuran berkorodonya kurang eh eh berkorodonya ngilak-ngilak berkorodonya setas tetapak ketepakan ketepakan ayo blonjone gamrini layak semari tak kaki kapan sama kaki dua kapan ada orang minggu ya sentik ketinggian aneh ayo garo saya sembarang-barang itu larang gak ada yang murah coba sama yang blonjone pasar dua seorang itu cukup gaya pirang dino aku lalu itu gak karu-karuan maksudnya ngerti aku dua utang itu aku ngarep dua itu gak blonjone anak dua itu yang bayar tpk dua itu itu bangsalmu jadi orang itu gak bingung lalu iya iya sama orang lahan aneh ini gak ngerasa eno kayak ini itu duit gak karuan sama aku menang diw aku pendapat gak digaik gak diterima tapi sampai dua usul aku aku denerima terus rumah tangga itu gak ngurus ini lalu ini gelangku kalau aku ditol kayak modal kerja dari ini aku di balik nyatain sampai di balik kalau aku gelangku ini aku kumpulan kumpulan gak gelangan gak kalungan rumah sama gak izin gak ngelang kalung matanya tetap 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 makanya aku yakin aku lemuh bujone masih kuruy yakin bujone kuruy halo 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 mesti berkorodonya sehingga rakan sumpek mene eh anak wajib memuliakan berbakti kepada orang tuanya betul mau kurang banter betul tapi ada gak anak yang berani sama orang tuanya ada gak anak yang melawan orang tuanya ada gak anak yang menantang orang tuanya itu namanya anak 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 uang anak uang yang durhaka mesti berkorodonya sehingga anak kegeran ke ruang tuanya aku belum tahu anak kegeran ke ruang tuanya berkorod tasbeh berkorod koran mesti berkorodonya berkorod warisan berapa rumah orang rumah tapi bagian tidak tidak bagian tanah yang mau nambah aku yang rumah cili orang tua tidak tidak orang tua tidak itu anak model itu 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 ini gara-gara anak tidak dibekali ilmu, tidak dibekali iman, tidak dibekali akhlak malah ditinggal di dunia, kegeran lah ini coba ini tidak sama tinggal di dunia, tidak kira kegeran apa ini singkatnya digegeran karena warisannya di dunia kok